Kembali bersama kami di Indonesia Morning Show Seperti yang tadi Adrian bilang ya Kalau musim hujan tuh memang banyak banget yang terhambat ya Mulai dari aktivitas, jalanan macet dan lain-lain Termasuk menghambat aktivitas adalah karena Musim hujan tuh didantikan dengan musim sakit juga Kamu curhat Karena memang kondisi nyesilannya saat ini Lagi gak terlalu optimal Betul, kenapa ya maksudnya Karena kadang-kadang kalau misalkan orang begitu musim hujan Langsung merebak tuh, batuk, pilek, demam Itu kayak sesuatu hal yang belum berasepaket gitu musim hujan Kalau gitu kita ajak Anda Untuk kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Trasna Pramita Selamat pagi dong Ini kita boleh panggilnya dokter apa? Dokter Mita aja kali ya Biar lebih hangat Lebih akrab Oke, gimana mas? Ya udah tadi kamu kan pengen tanya curhat tuh Tadi katanya kamu udah vaksin Tapi ternyata masih kena flu juga Ini apa karena memang sekarang ini sedang musim ya Karena lagi musim hujan juga atau ada faktor lain sih dok? Iya, sekarang kan memang lagi pergantian nih Musim panas, ke hujan, terus panas lagi Jadi akhirnya kelembapan juga berubah-ubah Akhirnya regulator maksudnya di tubuh kita juga kan jadi harus mengimbangi Akhirnya daya tahan tubuh kita juga emang sering turun Memang salah satu pendegang benar tuh di vaksin Ya Tapi kapan ya vaksinnya? Vaksinnya tuh baru seminggu lalu Baru seminggu lalu Oke, jadi pada saat kita selesai di vaksin Vaksin itu baru akan efektif bekerja minimal dua minggu Setelah vaksin Oke, jadi baiknya namanya vaksin itu apakah secara reguler harus kita lakukan Ataukah misalnya mau memasuki musim-musim yang dimana mungkin kemungkinan penyebaran virus dan bakteri itu akan lebih rentan gitu dok? Seperti di musim hujan Sebenarnya sih lebih baik karena secara teratur Jadi kalau untuk influenza itu bisa kita lakukan setiap setahun sekali Nah bukan berarti setelah di vaksin kita itu tidak akan kena flu Mungkin aja kena tapi tidak terlalu berat Jadi kalau vaksin itu kan berarti menambah daya tahan tubuh Nah pada kondisi orang normal sebenarnya daya tahan tubuh ini menurun itu karena apa sih dok? Nah banyak hal Misalnya kan kita bisa kecapekan, tidak terlalu lelah Atau kita tidurnya kurang Biasanya kita harus 8 jam, hanya 5 jam, 4 jam Lalu juga makannya, pola makan, pola makan kita tidak teratur gitu kan Atau olahraga juga tidak ada, tidak pernah olahraga Jadi akhirnya semua imunitas kita jadi turun Kita lebih gampang terkena suatu penyakit, bukan penyakit lah Ada virus, ada bakteri ya, lebih gampang terkena infeksi Jadi salah tuh dok ya kalau orang bilang justru malah pada saat kita misalnya lagi kondisinya menurun Kita tidak boleh olahraga sama sekali Sebenarnya olahraga ringan tetap harus dilakukan Boleh, tetap harus dilakukan Karena itu kan harus continue Tiap hari harus kita lakukan sebaiknya Minimal 15 menit gitu ya Kita bisa lakukan dengan apa ya Jalan, atau lari-lari kecil, atau sepeda, satis gitu Nah ini untuk orang-orang yang aktif gitu Karena memang pada dasar dia aktif Kadang-kadang dia tidak merasa kalau daya tahan tubuhnya itu turun gitu Ciri-ciri kita mengetahui diri kita sendiri Eh kayaknya aku sudah mulai enak badan Atau kayaknya daya tubuh, sudah mulai butuh vitamin gitu Mungkin kayak misalnya sehari-hari kita aktif Setelah kita jadi lemes gitu kan Kadang-kadang kita, kok kita jadi gini ya badannya Kok biasa saya aktif kesana kesini sekarang Kenapa jadi cepat lelah gitu kan Cepat mengantuk mungkin Kayak gitu Jadi itu salah satu tanda-tandanya Kalau penurunan imun itu tidak hanya berlaku bagi kita ini yang artinya memiliki aktivitas sangat tinggi Artinya itu juga bisa terserang remaja Ya remaja ataupun anak ya di sekolahan gitu kan Mereka juga ketemu dengan teman-temannya Ada teman yang flu mungkin Terus jadi kena satu kelas bisa aja seperti itu Kalau sempat ada mitos kan yang mengatakan Oh kalau anak-anak tuh justru malah daya tahan tubuhnya tuh lebih kuat Masih kecil gitu Sebenarnya nggak gitu juga ya Mereka juga berisiko gitu Makin besar orang makin kuat imunitas daya tahan tubuhnya Oh gitu kembali kan di sekolah lah ya Oh oke Ini kan ada juga yang bilang kalau virus-virus sekarang nih Mas Adrian Nggak kayak penyakit zaman dulu Katanya virus-virus sekarang tuh berevolusi gitu kan dok ya Sebenarnya cara pencegahan dini gitu kita Biar nggak gampang terserang Atau imunitas kita gampang turun Ya itu salah satunya dengan mungkin minum vitamin Bisa ya Motivitamin yang bisa untuk tubuh kita sehari-hari Lalu yang kedua ya imunitas Vaksinasi Vaksinasi tadi itu sangat berguna Jadi nggak cuma bayi-bayi loh sekarang vaksinasi Jadi dewasa pun perlu lakukan vaksinasi Gitu Nah kalau untuk vitamin-vitamin ada nggak yang spesifik Yang harus kita tambah untuk di musim penghujan ini dok Kan vitamin banyak banget tadi kan Ada A, B, C, D, E, K, dan lain sebagainya Kira-kira apa selain itu vitamin yang perlu kita tambah Multivitamin ya Jadi seperti misalnya vitamin anti-kaya Antioxidan yang kaya akan anti-oksidannya seperti A, C, E Ya itu juga perlu Lalu yang perlu juga vitamin D Saat ini D juga perlu untuk penyelapan kalsium juga Untuk imunitas kita juga Untuk itu itu sangat penting D itu sebenarnya banyak kita bisa dapat dari sinar matahari Tapi kenapa kita di Indonesia ini Orang-orang kita malah justru banyak kekurangan Iya, apalagi kita tinggal dari atropis ya Yang paling tren sekarang itu karena takut hitam mas Iya Soalnya jadi keras untuk dokter kulit Tapi itu tadi Makanya itu sebenarnya kita perlukan Tapi kan bisa kita dapatkan juga dari makanan Iya makanan apa sih dok yang paling gampangnya Nggak usah vitamin-vitamin lo Makanan sehatnya dulu deh Makanan sehat Kalau misalnya kayak vitamin D kita bisa dapat dari apa ya Jamur itu salah satu banyak kayak vitamin D Terus vitamin C kita banyak dari buah-buahan Sayur ya kan Dari jambu ataupun jeruk Atau stroberi Banyak loh jadi semuanya Wow, thank you banget dok Bincang-bincangnya waktu itu sangat terbatas Sorry sekali nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi Mengenai tip-tip kesehatan luar biasa ya Mhmm Mhmm